Halo semua Assalamualaikum welcome to my YouTube channel jumpa lagi dengan saya Wilen channel seorang ibu rumah tangga dengan memiliki tiga orang anak jelilah ya bunda-bunda teman-teman saya masih bisa share kegiatan ibu rumah tangga video kali ini saya awali sahur bersama anak-anak saya di awal video udah saya persiapkan sah sayurnya ada sayur lodeh jipang dan wortel dan sambal kentang timpe dan ini mau makan tidak lupa berdoa dulu sebelum makan kalau pak suami lagi kerja ya masuk malam jadi belum pulang jadi cuma kami yang sahur kalau saya kalau makan pasti di depan TV sambil menonton TV ya sudah terbiasa kalau kami kalau bunda-bunda teman-teman gimana kalau sahur di dapur meja makan atau di ruang TV seperti saya tulis di kolom komentar ya bunda-bunda teman-teman ini saya sudah selesai sahur sudah selesai makan ini sekitaran jam 4 sudah mendekatin mau imsa ya jadi saya mau minum terlebih dahulu sambil menonton TV menunggu ajan subuh dan ini sudah selesai misalnya dan selesai sholat subuh saya beraktifitas lagi beres-beres ya ini saya angkat galon ya sebelum sore saya beli air galon tapi sebelum saya masukkan ke dalam saya taruh di pintu karena kalau sore sangat berat ya dan saya lanjut mengeluarkan kereta biar saya beres-beres sapu-sapu sangat berantakan ya kalau sudah pagi saya kalau sehabis sahur jarang tidur ya karena kalau tidur kalau sudah siang jam 7 bangun kayaknya enggak enak beres-beres sapu-sapu sudah kesiangan saya lebih suka selesai cepat jadi bisa istirahat kalau siang tapi tiap ibu-ibu rumah tangga pasti berbeda ya kalau saya seperti itu ini jumuran yang kecil-kecil semalam sore belum saya angkati ya belum saya lipati jadi baru pagi hari saya angkat saya beresi oh iya sampai lupa nyapa teman-teman bunda-bunda halo teman-teman bunda-bunda apa kabar teman-teman bunda-bunda hari ini semoga sehat-sehat selalu dilimpahkan resekinya kalau yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya dan tetap semangat dimanapun kita berada amin 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 ya robal alamin selesai beres-beres di ruang tamu sudah selesai ini saya lanjut mau cuci pakaian saya cuci pakaiannya dua hari sekali ya ini mau saya rendam dulu pakai air baru saya peras baru saya masukkan ke mesin cuci ya ini pakaian dua hari sekali sangat banyak ya karena lima orang dan satu rumah bagaimana bunda-bunda teman-teman hari ini puasanya lancar semoga lancar sampai maghrib ya tetap selalu tetap semangat walaupun sebagai ibu rumah tangga ya maaf ya teman-teman bunda-bunda jangan bosen lihat video saya ibu rumah tangga kerjaannya berulang-ulang dan itu-itu aja sehabis rendam pakaian yang belum saya cuci di mesin cuci saya mau cuci piring dulu ya sehabis sahur banyak cuci piringnya ini saya cuci piringnya di luar saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya mengklik video saya dan yang sudah subscribe channel saya dan sudah like comment di kolom komentar terima kasih juga buat teman-teman bunda-bunda yang baru bergabung dan baru mendapatkan channel saya selamat datang dan salam kenal ya selamat berteman bagi teman-teman yang sudah menonton tidak like dan tidak komentar saya ucapkan terima kasih semoga semoga semua kebaikan teman-teman mendapat pahala keberkahan dari Allah subhanahuwata'ala Amin tanpa teman-teman saya tidak bisa seperti ini ya Terima kasih banyak kalau bunda-bunda teman-teman hari ini lagi ngapain lagi berberes lagi beraktivitas sebagai ibu rumah tangga seperti saya yang selalu beraktivitas yang itu-itu aja ya semoga menjadi manfaat menjadi berkah dan mendapat ridhohnya Allah subhanahuwata'ala dan mendapat pahala Amin Amin Ya Rabbal Alamin saya sudah selesai cucu piring saya lanjut mau peras yang sudah pakaian yang sudah saya rendang tadi mau saya cuci di mesin cuci di akhir video ini saya ucapkan terima kasih semoga video saya bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman online sampai jumpa di video berikutnya wassalam abone ol